Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron Tajwi Cinta yang tentu saja kali ini semakin seru dan pastinya semakin menegangkan untuk kita saksikan nah sahabat mimin yang dimana saat ini tentu saja hal yang sangat begitu menegangkan terjadi kepada Sipa yang dimana Sipa sudah berusaha untuk kabur namun sangat disayangkan aksi dari Sipa ini berhasil digagalkan kembali oleh penjahat ataupun suruhan dari Tante Nadia itu sehingga kali ini Sipa pun masih tetap berada di dalam penyekapan lagi ya guys namun ketika Sipa tengah berada di dalam mobil orang tersebut dia juga mengatakan kepada Dhafri yang dimana Sipa mencoba menghubungi Dhafri hingga Dhafri berisitu sangat begitu merasa kasihan kepada Sipa yang tentu saja posisinya saat ini sangat begitu taktakan namun lewat telpon dan Dhafri selalu mencoba untuk menenangkan Sipa agar Sipa tidak panik ya guys dan tentunya sedang melakukan pembicaraan yang sangat begitu serius dengan mengatakan yang dimana arah-arah jalan yang tentunya harus diceritakan kepada Dhafri agar Dhafri bisa mengetahui dimana Sipa posisinya saat ini berada selain itu tentu saja Sipa yang sudah membicarakan hal itu dan memberikan tanda-tanda dimana keberadaannya disitu akhirnya Dhafri pun mengetahui dimana arah Sipa saat ini hingga tentunya Dhafri akan mencoba menghubungi polisi kembali yang dimana dia akan menjelaskan tentang keberadaan Sipa apalagi Pak Rahmat saat ini dia juga telah menelpon polisi dan mengatakan bahwasannya keponakannya telah hilang dan akan membuktikan kepada semuanya bahwasannya itu memang benar adalah ular dari Tante Nadia tentu saja dengan sebuah CCTV juga yang berada di jalan-jalan dan juga dipasang di seluruh jalan ya guys hingga tentunya akan sangat begitu memudahkan kinerja dari polisi untuk menangkap pelakunya dan pastinya akan mengatakan bahwasannya pembunuh itu adalah suruhan dari Tante Nadia jika hal ini terjadi tentu saja Tante Nadia akan secepatnya diseret ke kantor polisi ya guys namun kita tidak tahu apakah nanti Tante Nadia ini akan berhasil terbukti bersalah atau tidak karena pelaku tersebut sudah dibayar cukup mahal dan semua keturunannya sudah dicukupi kehidupannya oleh Tante Nadia asalkan tidak membawa-bawanya jika hal ini berhasil ditangkap polisi nah sebat mimin kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron Tajwi Cinta yang tayang setiap hari hanya di EJTP mimin pamit dan undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih